Salam Indonesia Kejaksaan Negeri Kejari Kota Batam menyelilingi kasus dugaan korupsi anggaran belanja konsumsi pimpinan BPRD Kota Batam Kepulauan Riau tahun anggaran 2017-2019 yang diperkirakan merugikan negara sekitar 2 miliar Semua saksi sudah dipanggil oleh Kejaksaan Kejari Kota Batam termasuk pimpinan BPRD Kota Batam Sekuang dan seluruh pihak yang terkait dengan kasus ini dari hasil penyelidikan Kejaksaan Kejari Kota Batam anggaran belanja konsumsi pimpinan BPRD Batam ini telah diselilingkan dari tahun 2017 hingga 2019 dengan anggaran kurang lebih 2 miliar berdasarkan tipe anggaran yang ada untuk anggaran tersebut tahun 2017 sebesar 550 juta tahun 2018 sebesar 850 juta dan tahun 2019 sebesar 750 juta untuk nilai kerugian negara pastinya masih dihitung oleh BPKP Barat Pengawas Keuangan dan pembangunan Pepalas Seksi Bidana Khusus Kejari Kota Batam menjelaskan dalam kasus ini ada tiga jenis kegiatan yang diduga menimbulkan kegiatan negara yang diusul yakni pertemuan pimpinan BPRD Batam dengan media kegiatan pertemuan di BPRD dengan masyarakat dan kegiatan pertemuan pimpinan di BPRD dengan organisasi kemasyarakat seperti Pembangunan dan lainnya dalam pertemuan itu yang katanya ada makan minum dan kegiatan itulah yang disorot telah menimbulkan kerugian negara jadi sudah ada beberapa orang yang sudah mengembalikan fee tersebut Jumat masalahnya sampai sekarang dan sekiat banyak yang sudah mengembalikan uang yang didapat dari proyek tersebut puluh mati yang tersangka padahal kasus ini sudah satu tentu di seharusnya sudah ada yang tersangka kita akan mendengarkan beberapa tanggapan dari beberapa orang yang kian media LSM yang notabene bahwa dikatakan bahwa ada acara makan minum dengan media ada pertemuan dengan pertemuan di BPRD Batang dengan media kalau bicara mengenai organisasi kebetulan saya ketua umum aliasi LSM Kormas seperti di Kota Batang itu 130 organisasi yang tergabung di dalamnya banyak baik itu organisasi yang lahir di daerah maupun lahir di tingkat nasional yang ada kepengurusan di Kota Batang kalau sendiri saya sih saya dari LSM pemantau kinerja aparatu pemerintah pusat dan daerah pemerintah provinsi dana dana pimpinan DPRD tiga anggaran anggaran 2017 2018 2019 yang kalau kita salah lebih kurang kerugian negara itu 2 miliar dimana kasus ini dari penyelidikan dilakukan wajah kejaksaan ditingkatkan di tingkat penyelidikan berarti ada unsur perbuatan melawan minimal 2 alat bukti sudah dimiliki kejaksaan dimakan ini tahun politik kita lihat ada kekuatan kekuatan sehingga kasus ini lambat di kejaksaan kita selalu mendorong kejaksaan dari 25 saksi pada saat penyelidikan itu diperiksa dan 12 orang mengembalikan kerugian negara itu sudah membuka tabir bahwasannya ada memang jualan korupsi disana dimana kajari batang selalu mengadakan menunggu audit dari IPPKB karena saya lihat kasus ini korupsi berjamah banyak sekali orang terlibat tentunya kejaksaan harus memikirkan untuk meningkatkan ke tingkat penyelidikan menjadi tersangka itu memerlukan tenaga yang banyak untuk memeriksa orang begitu banyak tentunya perlu waktu seharusnya mereka sudah menetapkan tersangka sambil berjalan menunggu audit IPPKB kenapa tidak dilakukan yang saya sanksikan disini ada lobi-lobi sepertinya mengingat ini banyak orang memang orang-orang yang mengembalikan 12 itu angkanya memang kecil-kecil namun yang namanya kasus korupsi itu pidana murni sekecil apapun ada pertanggung jawab hukumnya disini kan unsur perbuatan melawan hukumnya bukan besar kecil terugiannya arah ke sana sepertinya kita bukan fitnah tapi dugaan bisa terjadi mohon maaf ya jujur inilah kelemahan di Republik Indonesia ini ketika kejagungnya dari partai politik di DPRD Kota Batam ini mohon maaf tau sendiri ya siapa ketua DPRD-nya dari partai politik mana begitu juga tidak tidak kemungkinan terjadi seperti halnya dulu pada saat periode pakal Pak Jokowi dari Reste banyak sekali kan terjadi orang-orang korupsi banyak terlindungi itu fakta sebenarnya karena banyak kemunafikan dari Republik ini begini jadinya makanya kita ke depan selalu mendorong agar kejaksaan punya nyali yang support mereka ya tidak tetap kalau diulur-ulur kita mau timur demo aksi agar mereka ya merasa di support karena mohon maaf tukusi mereka itu menegakkan hukum ketika ada pelanggaran hukum ya tidak bisa mereka tawarkan jangan melihat atau tekanan-tekan segala macamnya kalau tidak mampu ya mengundur aja ya dapat penegak hukum itu jadi dari kerugian negara yang patut diduga 2 miliar itu hampir 200an juta sudah dikembalikan dari 12 orangnya sejogianya lah 12 orang ini harus ditakut tersangka apapun bentuknya berapapun dia terima cuma yang namanya sudah mengembalikan berarti ada etikat baik dia kemungkinan itu pengadilan akan mempertimbangkan meringatan hukuman sasasaya tetapi tidak menghilangkan pidananya nah ini tolong dipahamin dimengerti juga sebenarnya mohon maaf dengan provinsi Kepulauan Riau ini rilis KPK korup nomor 6 di Republik ini dari 34 provinsi yang buktikan aparat penegak hukum di daerah bahwasannya begitu banyak korupsi tapi mana tersangkanya mana yang sudah dipidana hanya segelintir saja nah ini yang kita seserahkan saya geram mengenai kasus dana unsur pimpinan Dewan ini karena dari hasil penyidikan kenyaksaan itu ada 3 poin pengumuman dana itu laporan piknik mereka dipuntukkan pertemuan dengan namanya wartawan pertemuan dengan namanya ormas okat dan selainnya dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pegujuban jadi kita-kita yang merasa organisasi wartawan ini sedih lah kok kita dikambil hitamkan tidak tahu menang dari hal ini juga sepatutnya kejaksaan negeri batam saya ketua dari lembaga pemantau penyelanggaan negara-negara atau bentuk Indonesia begitu juga saya sebagai jurnalis di sini sangat menyesalkan dengan isu dana tersebut digunakan untuk pertemuan dengan wartawan media ke masyarakat bahkan organisasi-organisasi itu sangat saya keselakan sementara saya di dalam gabungan aliansi LASM Kota Batam peduli Kota Batam saya sebagai ketua harian kami memimpin 135 LASM yang ada di Kota Batam ini mulai nasional sampai dengan daerah LASM itu sama sekali tidak ada merasa menerima anggaran tersebut namun kita dengar bawahnya anggaran itu diterima oleh kawan-kawan LASM LASM yang mana kita minta kejaksaan melalui kejaksaan perkataan mereka yang dibagi-bagi ke LASM itu kalau bisa LASMnya disebutkan bahkan wartawannya disebutkan jangan supah-supah mereka mengatasnamakan wartawan mengataskan nama LASM sehingga membuat jelek marwahnya LASM terhadap kelakuan mereka sendiri kita mau hukum ini ditegakkan seadil-adilnya masa pencuri ayam aja bisa dihukum ini jelas anggaran negara gak bisa dihukum barang bukti udah jelas dengan pengembalian itu berbukti satu kesalahan mereka mereka yang sudah melanggar undang-undang itu menjadi satu bukti bahwasannya mereka udah punya kesalahan nah disini saya minta pihak dari Kejaksaan Negeri Batam untuk bertindak tegas dalam menyingkapin anggaran DPR tersebut kehidupan dari saya terima kasih kita berharap kasus ini cepat selesai Kejari Kota Batam langsung menentukan tersangka karena kasus ini sudah satu bulan lebih saksi-saksi yang diperiksa sudah banyak Kejari Kota Batam harus bertindak tegas harus berani mari kita tunggu bapak berikutnya siapa yang akan jadi tersaksa dalam kasus penyalakunan anggaran DPRD Kota Batam tahun 2017 sampai 2019 Salam Indonesia selamat menikmati